Intro Ya kembali lagi bersama kami dalam Health Matters dan kami masih berbincang-bincang mengenai infeksi saluran kemih atau singkatnya infeksi saluran ISK ya kalau bahasa Inggrisnya urinary tract infection yang sering kita dengar ya baik, Prof untuk pemeriksaan infeksi saluran kemih ini pemeriksaannya di rumah sakit itu seperti apa ya? Ya biasanya seorang dokter kalau kedatangan pasien itu pemeriksaan harus berurutan mulai dengan namanya anamnesis Anamnesis itu adalah tanya-jawab dengan pasien Apa keluhan utamanya? Jadi biasanya ditanyakan apa yang dirasakan oleh pasien itu Biasanya kalau wanita, kalau kencing agak sakit dan sering gitu Nah biasanya dokter nanyakan ada demam nggak? Ya kalau demam itu mungkin infeksinya sudah sistemik Apa itu artinya sistemik? Sistemik itu berangkali sudah masuk ke peredaran darah Oh infeksinya sudah lebih parah begitu ya? Ya atau malah sudah pilonifritis Nah kemudian setelah dia anamnesis dengan bagus Sampai kebiasaan kalau minum sehari berapa gelas Itu pengaruh juga ya? Ya Benar? Kalau sehari itu mesti kita minum 8 gelas sehari Itu sudah cukup sebenarnya? Iya Terus sering nahan kencing apa tidak? Karena wanita yang aktif dalam bekerja kadang-kadang Sudah mewawancara begini belet pipis kan nggak enak Nggak boleh dong tahan dulu Iya kan? Nah itu juga sebetulnya kurang bagus dari seki ISK-nya ya Nah terus kemudian bisa ditanyakan sejak kapan tentunya sakitnya Ya kan? Sudah berapa lama? Terus apa sudah ke dokter lain atau nggak? Terus sudah minum obat atau tidak? Nah kalau semua sudah ditanyakan harus disertai dengan pemeriksaan fisik Ya pemeriksaan fisik itu yang penting pada ISK adalah Ya andai kata pasiennya wanita yang harus mau diperiksa oleh dokter lagi-lagi harus kemana Iya kan? Kan nggak selalu tersedia uruluh wanita Iya Jadi pemeriksaan dalam ya sebenarnya ya? Belum dalam misalnya di rabah perutnya Di mana yang sakit Biasanya pada ISK itu ada nyiri tekan di perut bagian bawah Oke perut bagian bawah sebelah kanan sebelah kiri? Iya di tengah-tengah Tengah aja? Iya oke Terus nanti apakah ada sakit pinggang atau tidak? Kalau sakit pinggang itu berarti mungkin pilonifritis sudah ada Sudah naik ke atas dia Sudah lebih parah? Iya Terus kemudian pemeriksaan yang khas kalau terjadi infeksi di ginjal adalah nyiri ketuk daerah pinggang Jadi yang diketuk itu punggung bagian bawah disini kanan dan kiri Iya Nah ini kadang-kadang wanita Itu nyiri kalau misalnya diketuk disentuh begitu ya? Diketuk ini nyiri ya Biasanya wanita agak segan gitu kan Dipegang punggungnya, dipegang perutnya Tapi ini harus Ya karena seorang dokter yang baik Kalau memeriksa itu ya harus lengkap dari Anamnesis, pemeriksaan fisik Dan nanti pemeriksaan penunjang Nah pemeriksaan penunjang itu yang paling dulu ialah memeriksa urina Tes urin Tes urin Ya tes urin itu dilihat yang paling penting warnanya keruh atau tidak Ada bercampur darah atau tidak, kemerahan atau tidak itu bisa dilihat Nah terus kemudian di cek terhadap infeksi Sekarang di praktek dokter biasanya ada deep test namanya Jadi ada apa itu Kayak kertas yang sudah diberikan obat Kalau dicelupkan ke dalam urina yang mengandung nitrit Dia akan berwarna biru misalnya Artinya? Artinya ya disitu ada nitrit ada infeksi Tapi kalau nanti yang lebih pendalam lagi Diperiksa lewat mikroskop Jadi kencing itu saya interview dulu Kemudian ada sedimennya, endapannya Itu diperiksa di bawah mikroskop Kalau jumlah lecosidnya itu lebih dari 5 lecosid per lapangan pandangan besar namanya Itu berarti positif dia mengandung infeksi Infeksi saluran kemi Di samping itu juga jumlah lecosidnya tadi Kadang-kadang ada eritrosid kalau sudah agak berat Apalagi kalau ada batu saluran kemi ya Tentu eritrosidnya akan lebih menonjol Nah kita bicara soal infeksi saluran kemi ini sebenarnya apakah ada tahapan-tahapannya gitu dok? Stagesnya Ya tahapan-tahapan itu ya tentu ada yang dikatakan cuma ringan dan berat aja Yang ringan itu artinya yang hanya keluhannya juga hanya-anyang-anyangan tadi Tapi belum ada demam Ya kan Kencing masih lancar dan tidak terlalu sering Nanti kalau sudah kencingnya sering Dan nyeri itu artinya sudah lanjut Tapi nyeri aja ya maksudnya kayak perih Jadi gak gatel Perih aja Oke Perihnya yang sangat perih begitu dok Iya Oke Untuk infeksi saluran kemi ini apa saja sih faktor resikonya? Maksudnya resiko yang menyebabkan gampang kena infeksi atau gimana? Iya Ya nomor satu daya tahan tubuh yang kurang baik ya Misalnya ibu-ibu atau nona-nona yang diet terlalu ekstrim Balik ke diet lagi ya kita ya Iya ya ya Di satu pihak mungkin diet bisa menguruskan badan Tapi kalau tidak betul melakukan diet Itu bisa menurunkan daya tahan tubuh Iya Itu satu Lalu kedua kebiasaan kurang minum Wanita-wanita mengira bahwa kalau minum banyak jadi gemuk Padahal sebetulnya enggak Enggak ya Iya Itu harus diklarifikasi gitu ya Minum paling enggak sehari harus 8 kelas Kalau bisa lebih yang muda-muda Apalagi kalau masih senang lari Senang ikut maraton Sekarang kan lagi model nih Iya Kekinian itu ya Iya Nah itu minumnya harus ditambah Kemudian jangan nahan kencing Kalau terasa kencing harus cepat dikeluarkan Oke Karena kalau menahan kencing itu Itu berarti pressure di dalam kantong kencing itu Sudah membesar Sudah naik Sehingga kalau ada kumat ya gampang naik ke atas Gampang naik Iya Jadi sebenarnya simple aja ya Simple aja Untuk pencegahannya ya Baik Oke kita break lagi Pemirsa Tetaplah bersama kami Health Matters akan kembali Sesaat lagi Sesaat lagi Muka Terima kasih Terima kasih telah menonton